Intro Sistem Kesehatan, Reformasi Sektor Kesehatan dan Strategik Prochasing Sistem menurut WHO adalah suatu kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan dan membiarkan kesehatan Nah apa cakupannya? Kalau kita lihat sangat luas dari pelayanan kesehatan formal oleh tenaga-tenaga medik profesional, pengobat tradisional dan sebagainya sampai ke promosi kesehatan penyakit dan berbagai kegiatan yang memperkuat kesehatan dari sektor lainnya misalnya bagaimana mengurangi kecelakaan di jangkauan, lingkungan hidup, pendidikan khusus, dan berbagai hal lainnya Premis dasar yang kita pakai adalah sistem kesehatan adalah alat untuk mencapai tujuan jadi bukan tujuannya sendiri dan ini yang menarik kalau tujuan sangat besar bisa berupa status kesehatan masyarakat yang perlu kita tingkatkan kemudian juga terkait dengan apa yang disebut bagaimana melindungi masyarakat dari apa yang disebut sebagai penyakit-penyakit katastrofik kemudian yang terakhir adalah bagaimana supaya meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan kesehatan Nah inilah tujuan dari sistem kesehatan yang dianggap sebagai alat Pendekatan sistem sendiri itu dilakukan dengan dua cara Pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi komponen-komponen pembentuk sistem Kemudian yang kedua, menganalisis interkoneksi atau hubungan yang saling terkait antara komponen dalam pola tertentu Nah inilah yang menghasilkan apa yang kita sebut sebagai pendekatan sistem Kalau salah satu komponen itu rusak, tujuan tidak akan tercapai Disinilah kita akan melihat apa yang disebut sebagai reformasi sektor kesehatan Disini ada suatu pola alur sederhana diagram sistem kesehatan dari mulai masukan untuk sistem kesehatan, keluaran, dan hasil setelah konsekuensinya Nah dalam rangka untuk meningkatkan hasil dan konsekuensinya Sistem kesehatan itu bisa dipentuk ulang atau direform dengan berbagai kegiatan Nah untuk itu mari kita lihat bagaimana sebuah metafora 5 tombol kebijakan yang diinisiasi oleh para dosen dari Harvard University tahun 2005 oleh Pak Roberts dan teman-teman Nah yang pertama kita melihat bahwa JKN sebagai contoh ya Jaminan kesehatan nasional adalah suatu kebijakan pembiayaan Nah ini hanya satu dari banyak tombol yang perlu atau seharusnya itu diubah Kenapa? Apakah mungkin hanya kita merubah satu tombol saja bisa meningkatkan status kesehatan masyarakat dan yang lainnya? Jawabannya sulit Kita tidak mungkin hanya mengutak-ngatik tombol pembiayaan JKN saja Kita harus melihat pada tombol payment Bagaimana para dokter itu dibayar, bagaimana rumah sakit itu dibayar Pengorganisasian sampai juga perilaku manusia Dan inilah yang kita sebut sebagai reformasi Dimana tidak hanya satu tombol yang dikelola Tapi lebih dari satu, dua, atau tiga Syukur kalau semua tombol diubah secara bersama-sama Nah kita sekarang masuk pada apa yang disebut sebagai Relevansi reformasi kesehatan dalam konteks aplikasi strategic purchasing Konsep ini membutuhkan perubahan yang reformis di sektor kesehatan Mengapa? Strategic purchasing mencakup kebijakan pembiayaan kesehatan Kemudian juga terkait dengan kebijakan pembayaran Bagaimana dokter dan lembaga kesehatan itu dibayar oleh sistem Kemudian juga kebijakan pengorganisasian sistem kesehatan Nah inilah yang kita lihat bahwa Strategic purchasing tidak lepas dari gerakan Atau apa yang disebut sebagai reformasi sektor kesehatan Untuk itu silahkan untuk mempelajari lebih lanjut Buku-buku, powerpoint, jurnal articles, dan sebagainya Bagaimana hubungan antara strategic purchasing dengan sistem kesehatan Silahkan Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!